Aplikasi pupuk D.I.Grow pada tanaman sayuran buah yang dipanen berkali-kali. Aplikasi pupuk D.I.Grow pada tanaman sayuran buah yang dipanen berkali-kali, seperti pada tanaman kacang panjang, buncis, cabai, terong, labu siang, pare, timun, tomat, dan sebagainya. Pada masa vegetatif, gunakan pupuk D.I.Grow hijau. Semprotkan pupuk D.I.Grow hijau 2-3 kali, dimulai dari umur 15 hari setelah tanam, dan penyemprotan diulang lagi, dengan interval penyemprotan 7-10 hari sekali. Semprotkan pupuk D.I.Grow hijau dengan dosis 3 ml, untuk setiap liter air, atau 50 ml, untuk tangki ukuran 14 liter. Pada masa generatif, gunakan pupuk D.I.Grow merah, dan diselingi dengan pupuk D.I.Grow hijau. Semprotkan pupuk D.I.Grow merah, mulai dari umur 35 hari setelah tanam, atau sejak keluar bunga. Interval penyemprotan, 7-10 hari sekali, dengan dosis 5 ml, untuk setiap liter air, atau 75 ml, untuk tangki ukuran 14 liter. Setelah 2-3 kali penyemprotan, dengan pupuk D.I.Grow merah, selingi dengan penyemprotan pupuk D.I.Grow hijau, dengan dosis 3 ml, untuk setiap liter air, atau 50 ml, untuk tangki ukuran 14 liter. Terima kasih telah menonton!